yo assalamualaikum Halo teman-teman semua apa kabar selamat liburan Oke di video kali ini saya akan share cara bermain Mario Bros 3 Mario Bros Wii ya Nintendo Wii tapi kita akan mainkan Mario Mario Bros Wii ini menggunakan PC atau laptop kita ya bahan bahannya disini sudah siapkan contohkan sini ada Dolphin ya 64 untuk yang 64 bit kalau yang 32 bit nanti saya share juga linknya Dolphin 32 bit sama gamenya media gamenya New Super Mario Bros 3 Wii Oke cara mainnya gampang banget ini ya kita double-click lalu disini ada Dolphin ya kita double-click lagi Dolphinnya Oke dia minta update ya usahlah ini bebas ya mau di-upload ataupun tidak ada sih nggak usah ntar aja saya close aja halus disini kita langsung klik play setelah klik play kita cari gamenya ya tadi gamenya saya simpan di folder saya disini ya folder video saya media gamenya langsung kita double-click oke oke tekan nomor dua di keyboard ya nanti si tombolnya ini kita bisa setting sesuai sesuai dengan tombol yang kita inginkan ya ini dia 10.000 setiganya tekan nomor dua lagi tanpa dua lagi ya nah terus kita tekan spasi ya lihat tampilan grafisnya keren kalau saya kecilkan disini ya lebih tajam dan menggunakan Dolphin ini bisa menggunakan kita bisa menggunakan smartphone kita ya nanti teman-teman cukup install aja di Playstore namanya Dolphin ya tapi tergantung dari spesifikasi handphone temen-temen ya oke oke itu sekilas game Nintendo Wii yang bisa kita mainkan di PC atau laptop kita untuk link downloadnya nanti saya akan simpan di deskripsi video ini ya Oh ya ini saya close dulu ya cara mengatur kontrolernya disini teman-teman klik controller ya terus untuk setting di keyboardnya teman-teman klik di configure nah disini ada buttonnya tinggal dirubah saja misalkan huruf A di keyboardnya misalkan disini saya ketik huruf A huruf B misalkan huruf Z seperti itu oke cukup mudah ya teman-teman semoga bermanfaat like and subscribe jika bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh